Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصعبه ومن تبعه ونصره وَوَلَا حَوْلًا وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِلَّهِ علماءنا القروم وَحَبَاءِ بَنَا الْأَفَادِلِ وَزُعْمَاًا الْأَعِزَى para pejabat pemerintahan yang hadir di sini khususnya Bapak Bupati Kabupaten Sumeneb para pengurus Nadatul Ulama para pengurus Dewan Pimpinan Cabang PKB hadirin dan hadirat yang saya muliakan Alhamdulillah siang ini kita berada di sini untuk bersama-sama mengikuti pengajian yang mudah-mudahan akan memberikan syiar kepada acara maulidin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nah para khadir dan khadirat saya sendiri datang-datang datang jauh-jauh tadi pagi saya datang dari Jakarta jam 9.30 saya berangkat dari kantor PBNU kantor saya lalu naik pesawat jam 11 mendarat di Sulabaya kurang lebih setengah satu kemudian istirahat sedentar lalu naik pesawat helikopter kemari sumenep ini bagi saya merupakan sebuah tempat yang harus saya datangi pertama karena saya sebenarnya adalah keturunan orang sumenep lima ratusan tahun yang lalu ada seorang perempuan ibunya Joko Tinggil saya sudah gak tahu lagi namanya siapa panggilannya Kanjeng Ratu Putri ini dia dikumpulkan di Astatengki nah beliau lah nenek moyang saya dan beliau lah yang memulai tradisi bagi bangsa kita untuk mempunyai kekuatan masyarakat di luar pemerintah beliau beliau membawa perekat kautiriyah ke Tanah Madula walaupun bangkalan ini dekat dengan Surabaya tapi Surabaya dulu cuma kampung saja lalu orang itu naik perahu perahu dari pengawan Solo nah dari pengawan Solo naik perahu turun-turun di sumenep sini jadi pusatnya Madula dulu itu sumenep ya karena itu sampai sekarang terkenal orang sumenep ini sebagai cikal bakalnya orang Madula itu berbahasa yang halus berbudaya yang halus dan terus terang saja lebih bersifat kota daripada orang-orang Madula yang lain ya saya tidak tahu ini ya nah cuma sekarang ada jalan raya melintang dari sumenep ke barat sampai ke bangkalan karena bangkalan ini lebih dekat ke kota Surabaya maka dianggap pusatnya Madula itu bangkalan mungkin sekarang dulu tidak banyak sekali raja-raja Jawa adalah keturunan dari sumenep yang bukan raja juga gitu kayak saya itu nenek moyang saya orang sumenep nah ketika Sultan Hadini Jaya dari Pajang dia diberontai oleh anak angkatnya Sutawijoyo dan Sutawijaya ini bertanding dengan Sultan Hadini Jaya menang maka Sultan Hadini Jaya menang yang belakangan bernama Joko Tinggir akhirnya lari ke Madula ke ibunya dan disini minta kanjeng ratu putri ibunya untuk memberikan kesaktian beliau memberikan kesaktian atau terkenal bahasa Jawanya kanuragan gak tahu orang Jawa eh orang Madula itu manggilnya apa sama ya orang Jawa ini kanuragan kanuragan ya sudah gak tahu saya nah kemudian dengan membawa empat puluh macam kanuragan Sultan Hadini Jaya kembali naik perahu kemudian terus ke arah muara pengawal Solo terus nah di selatannya Pajiran sekarang masuk apa itu Kabupaten Lamungan terkenal tempatnya Amrosi nah beliau mengisi air tawar air bersih malam-malam apa semalam dan nginep lalu datang gurunya kepada Sultan Hadini Jaya guru itu mengatakan kamu dapat empat puluh macam kanuragan mau kembali ke Pajang kamu mau merebut kembali takhta kerajaan betul begitu yuk nah itu jangan kamu akan kalah karena itu biar kamu tetap tinggal disini saja di Keringgoboyo bikinlah pesantren untuk didik rakyat gak perlu jadi penguasa jadi kiai mendidik rakyat sudah cukup nah ini diabadikan di dalam tembang Jawa tembang Jawa ya nanti saya terjemahkan saya bunyikan biar kroso tembang nanti ya lagu Jawa si kromilir sang gedek si nonggo pacul kawan gosokan jageni melajulah wahai rakit di dukung di dukung oleh 40 ekor buaya yang menjaga rakit tersebut artinya apa dia di dukung oleh kesaktian dan kanuragan kalau berada di atas rakit tapi begitu dia masuk ke air terjun lagi dia akan dikejar oleh buaya yang 40 ekor itu dan dimakan nah itu jadi karena itu beliau tinggal di Keringgoboyo membuat pondok pesantren dan memulai sebuah tradisi yang hanya ada di dunia Islam itu di Indonesia yaitu tradisi LSM lembaga swadaya masyarakat jadi kalau ada sekarang ada LSM seperti LBH lembaga konsumen apa saja itu itu semua belajarnya dari orang-orang kelahiran sumenep demikianlah sumenep ini merupakan perwujudan daripada kekuatan Islam yang tidak perlu dirupakan dalam bentuk lembaga atau institusi tapi cukup dalam bentuk budaya saja contohnya tadi tadi saya datang di rumahnya Habib Ali Habib Muhammad kemudian kemudian datang ke tempat ini disambut oleh Zibaiyah oleh kalau orang Jawa bilang ini orang Jakarta bilang ini oleh apa itu namanya tradisi mengelulukan marhabanan mengelulukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi ini namanya budaya budaya karena itu saya mengejar dan sampai sekarang belum dapat dari pulau Sepodi yang ikut dalam kabupaten sumenep ini dulu katanya Al-Makum Kiai As'ad Samsul Arifin ada yang namanya Pamongrogo Pamongroso sebuah tembang tulisannya Arab berbahasa Jawa ini tembang ini diambilkan dari serat cendini yaitu serat yang dibuat atau saja yang dibuat oleh seorang dari Kraton Solo nah ronggo warsito ronggo warsito ini murid dari nenek moyang saya yang lain yang tinggal di sana tapi istinya datang dari sini dari sumenep yaitu kikasan mesari kikasan mesari konorogo itu akhirnya mempunyai yang murid namanya ronggo warsito aslinya burhanuddin nah dia ini yang ngarang kitab cendini dalam kitab cendini itu ada bagian yang namanya Amongrogo Amongroso di Madula atau di selunuh terkenal dengan nama Pamongrogo Pamongroso malah tadi saya tidak tahu sudah ganti nama lagi sudah bukan Pamongrogo Pamongroso tapi pelitaroso pelitarogo anda tahu lah yang mana yang betul tapi satu hal artinya orang sumenep mengutamakan masalah budaya tidak mengutamakan lembaga apa sih lembaga bedanya dari budaya ya gampang orang orang hibaiyah orang halal pihalal orang menghormati orang tua dan sebagainya itu semua termasuk budaya kita baca selawat ziaro kubur ya nah kalau lembaga MO Muhammadiyah majelis ulama Indonesia sekarang dipanggil MUI ya panjangnya diplesetkan katanya majelis urusan inul orang sumenep tahu inul juga nah ngebor kalau ada jalan rusak di sumenep sini ya nanti rakyatnya ngomentari oh ini jalan rusak dipakai ngebori nul nah iya dulu saya kholnya sunang bonang hujan deres enggak bisa pidato serius saya bilang pada hadirin-hadiran sana itu bapak-bapak ibu-ibu saya baru-baru ini hari raya besar hari raya besar saya ucapkan selamat inul adha lulai 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 ya katanya begitu bahkan saya itu makan dengan Pak Trisutrisno di Bali di Hubud itu dia dengan istrinya Pak Edithutraja dengan istrinya saya dengan istri saya makan saya bilang Pak Tri katanya sampai ganti nama oh enggak ganti nama bagian kalau saya ganti nama nama apa akan kecepatnya saya bilang Trisutrisno lulai ya nah para hadirin-hadirat budaya itu begitu cara hidup orang orang sumerb ini terkenal kalem bahasanya halus karena budayanya tinggi dia tidak mementingkan institusi atau lembaga ya tapi mementingkan budaya nah contohnya yang mementingkan lembaga itu dulu Pak Harto Pak Harto tahun 1989 jadi kira-kira 14 tahun yang lalu itu meng apa menganakmaskan dianggap hebat menistimewakan apa yang dinamakan Ijmi ikatan cendekiawan muslimin Indonesia itu kan lembaga ikatan nah sedangkan kita waktu itu dinata tulama diam saja Pak Habibi datang jadi saya Pak Tur saya minta anda jadi Dewan Pakar Ketua Dewan Pakar Ismi saya bilang Pak yang lain saja lah Pak jangan saya jangan dikanggu tolak kita mementingkan adanya budaya yaitu merhabanan baca Quran talilan halal dihalal baca doa semua itu termasuk budaya termasuk juga menghormati para ulama dan habaib semuanya itu sebagai pencerminan daripada kepatuhan kita kepada akhlakul karimah yang mereka bawakan nah ini ada azan ya suara azan tapi biar ajalah sekali-sekali kita langgar kenapa saya tidak bisa lama-lama disini kesininya naik helikopter jamnya sangat tertentu kalau terlambat nanti terpasang nginep disini saya pulang naik helikopter karena itu saya juga tidak bisa lama-lama ada azan diterak saja tidak apa-apa sekali-sekali ini al-insanun al-insan mahalul khotoh wan nisyan manusia tempatnya kesalahan tanpa lupa nah ini jadi karena itu ya saya sengaja khotohnya ini biar aja tuh ini khotoh yang tidak seberapa besar ya nah para hadirat ini sesuai kalau dulu lembaga kita utamakan maka kita lebih mementingkan budaya biar lembaganya kuatnya seperti apa izmi didukung oleh pemerintah habis-habisan NO warganya dibiarkan seperti itu nyatanya sekarang izminya kelengar NO nya tetap seger iya tak nah dalam arti mengagumkan budaya inilah seorang penyair Arab mengatakan wal tak um ke yabna adam bakia wal nas ha laka yadha kuna sururo jah fajhat haya luna sehingga antaku na'idha bakau fiyah ni ma'ut tiga zahican mas'ura Ibumu, wahai anak Adam Melahirkan engkau Ketika itu menangis Siapa anak Adam? Siapa anak Adam? Manusia Ibumu melahirkan engkau, anak Adam Ketika itu engkau menangis Bahagia Ada enggak kira-kira orang lahir begitu lahir Kan enggak ada Ya bayi lahirnya ternangis Wah, gitu dong Sedangkan manusia sekitarmu Semua tertawa karena gembira Mengapa gembira? Bayinya lahir selama Bapaknya, pamanya, saudaranya Semua itu tertawa karena bayinya lahir Padahal yang lahirnya nangis Fajahat rinafsika Maka usahakan bagi dirimu Ya Iza bakau fiaumi mautika Ketika mereka menangisi kamu pada hari kematianmu Loh, orang semua nangisi Masya Allah Tetangga yang baik kok mati Siapa yang akan nolong kita? Masya Allah Ada pejabat yang jujur Tidak terlibat KKN kok mati Siapa yang akan mimpin kita? Lalu Masya Allah Orang kaya yang baik hati Menolong sesat Tetangga-tetangga yang sesat Ditinggal Meninggal Diambil Allah Lalu siapa yang nanti jagai kita? Nah, ketika semua orang nangisi kita Pada hari kematian kita itu Justru yang mati itu Orang yang tertawa Karena diberi kegembiraan Ada tau mayid itu ya Mayid itu Enteng Gotongan Tersenyum Meninggalnya tersenyum Karena apa? Mau meninggal Kelihatan Volga itu Indahnya bukan main Dia terus merasa Oh, saya Langsung diterima surga Tersenyum dia Tapi ada lagi orang Potongannya Potongan setengah mati Orang yang merengut saja Mau meninggal Masih ingat Oh, tetangga Eh, kambung saya dipinjam tetangga Belum dikembalikan Oh, ini Ya Jadi karena itu Usahakan bagi dirimu Ketika Orang-orang Menangisi engkau Di hari kematianmu Justru engkau sendiri Yang tertawa Gembira Betul? Ya harus begitu Hidup itu Ya Itu semua budaya Hidup Kita bikin orang lain itu Kehilangan kita Justru kita yang akan mendapat surga Nah Itu unggul Tidak bisa diungguli Walaupun keadanya Umat Islam Seperti sekarang Kodoh melarat Buduh-buduh Kekayaannya terbatas Nah, kenapa Kenapa kok dibilang unggul Karena berbudaya Sangat tinggi Tuh ya Berbudaya Sangat Tinggi Itu Jadi orang sumenep itu Ya Harus bangga Berbudaya Sangat tinggi Ini Jangan nanti kayak Apa Bangga-banggaan Saya nak edwi Ada orang Pamekasan Dengan orang Bangkalan Geger Karena kalau Bangkalan itu Lo tau Lo oneng Iya enggak Lah kalau orang Pamekasan Tambah orang sumenep Itu Tak tau Tak oneng Iya enggak Oh Bareng gue gerung Luruh Katanya si Pamekasan Dikiranya Kur'an ini Coro medulo Lah iya Monekur'an Tak lam Tak lam Tak il Ya Memang Bahasanya Lain Bahkan Bahasa Inggris saja Kalau orang Madula Itu lain Ada orang Madula Belajar Di Australia Ya S1 Kimia Belajar Di Australia Dapet S2 Habis S2 S3 Jarang Menggunakan Bahasa Inggris Karena Ahli Kimia Biasanya Rumusan-rumusan Di papan Tulis Atau di kertas Rumusan-rumusan Tidak Pakai Bahasa Sampai Dia dapat Doktor PhD S3 Nah Setelah Selesai Gumload Hebat Dia Ngurus Mau pulang Ngurus tiket Ke pegawai Universitas Ditanya Oleh pegawai Universitas Di Australia Bahasa Inggris Kapan kamu Kembali Ke negara Kamu Dasar Ramadula Jawabnya Montak Monday Ya Tuesday Makanya Jangan Ditiru Nanti Ditiru Nah Para Hadir Al-Islam Ya'lu Walayullah Islam Itu Unggul Dan Tidak Bisa Diungguli Orang Lain Mengapa Karena Perbudaya Sangat Tinggi Pernah Dicoba Kita Diinjek Injek Ditindas Oleh Orde Baru Dua Apakan Saja Perlunya Supaya Kita Patah Tapi Kita Tidak Patah Kita Tetap Sabar Akhirnya Kita Diberi Kemenangan Oleh Allah Subhanahu Wa Kala Ini Ini Pentingnya Budaya Ini Juga Yang Saya Praktikan Saya Laksanakan Saya Terapkan Ketika MPR Mengadakan Sejang Istimewa Untuk Melengsirkan Saya Perbuatan Melanggar Undang-Undang Dasar Saya Masih Sabar Karena Menyangkut Pangkat Kepersidenan Di Negara Ini Tidak Ada Pangkat Setinggi Apapun Yang Harus Dipertahankan Dengan Tetesan Darah Di Indonesia Yang Ada Pemilu Bukan Tetesan Darah Karena Itu Saya Lenser Nurun Saja Timangani Geger Kenapa Karena Saya Yakin Dalam Pemilihan Umum 2004 Nanti Saya Akan Menang Kembali Ini Ini Masalah Jadi Ini Orang Berbudaya Belah Mereka Yang Melakserkan Saya Itu Tidak Berbudaya Masalah Hukum Buat Diselesaikan Dengan Cara Politik Itu Artinya Kesasar Langgar Undang Undang Dasar Orang Langgar Undang Dasar Itu Tidak Berbudaya Masa Begini Saja Rakyat Besok Ngerti Pemerintah Pemerintah Pusat Dan DPR Nggak Paham Kenapa DPR Sudah Sibuk Kurusi Diri Sendiri Nunggu Kekayaan Sekarang Menjadi Apa DPR RI Sekarang Menjadi Apa Namanya Itu Tempat Jualan Mobil Showroom Termahal DPR Dunia Mahkamah Agungnya Jadi Pengecut Karena Karena Itu Para Kajian Kita Tidak Perlu Takut Menghadapi Masa Depan Kita Punya Budaya Yang Tinggi Dan Akan Memenangkan Pertandingan Lawan Siapapun Nah Ini Jadi Hikmah Yang Kita Ambil Dari Peristiwa Maulidin Nabi Muhammadin Sallallahu Alayhi Wasallam Tahun Ini Kita Ngambil Apa Ngambil Hikmah Dalam Bentur Satu Hal Yaitu Kita Meneguhkan Kembali Kesabaran Kita Ini Di Quran Itu Begitu Banyak Tentang Kesabaran Coba Ayat Yang Tiap Hari Sambil Baca Bismillahir Rahmanir Rahim Wal Asri Innal Insana Lafi Husrin Illalladzina Amanu Wa Amilu Solihati Watawal Sobil Hakdi Watawal Sobis Sober Jadi Demi Masa Sesungguhnya Manusia Selalu Berada Dalam Kerugian Kecuali Mereka Yang Beriman Mereka Yang Beramal Soleh Mereka Yang Mempertahankan Kebenaran Dan Mereka Yang Menerapkan Kesabaran Lo Ini Ya Fasbiru Alama Atakum Bersabarlah Atas Apa Yang Kau Derita Oh Banyak Betul Soal Sabar Ini Ya Jadi Soalnya Pak Sabar Ini Iya Ya Jadi Ini Karena Itu Kita Tidak Perlu Takut Tidak Perlu Keras Keras Yang Yang Penting Kembangkan Budaya Kesabaran Sebagai Bagian Dari Hikmah Mauludin Nabi Muhammadin Sallallahu Tahun Ini Begitulah Yang Saya Rasa Penting Sekali Untuk Anda Ketahui Al-Quran Karim Mengatakan Apa Katanya Al-Quran Karim Benar-benar Telah Ada Dalam Diri Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallama Keteladanan Yang Sempurna Uswatun Hasana Itu Terjemahan Harfiah Itu Keteladanan Yang Baik Tapi Maksudnya Di situ Baik Berarti Sempur Nah Jangan Kayak Uang Mureh Ada Seorang Perempuan Marah-marah Kepada Mantunya Mantunya Dungu Ngejak Uang Ake Dungu Rupana Atina Afid Dunia Hasanatau Waqina Waru Afil Akhirat Ya Hasanatan Waqina Ada Banar Ngejak Dungu Kan Apid Ya Allah Mudah Mudahan Kau Berikan Akhir Yang Baik Di Dunia Dan Di Akhirat Lalu Lalu Pulang Pulang Mertuanya Marah Perempuan Apa Kata Mertua Perempuanya Pak Sudah Saya Kasih Mbak Iunya Masih Minta Kasana Makanya Karena Takut Mertuanya Salah Faham Memang Orang Penuh Salah Faham Ada Cerita Seorang Kiai Ngajari Sandrinya Muridnya Bilang Karena Tulisannya Ada Kasor Tapi Sebetulnya Dibaca Wakof Law Sandrinya Tidak Ngerti Yang Ngerti Kiainya Masih Gitu Terus Kata Kiainya Sandrinya Akhirnya Kiainya Marah Ayo Baca Sekali Tidak Baca Masih 谁 Tidak Letak Persis Was 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 di lepas masih ada ada simpenannya tapi di Sumeneb tidak ada ada yang keliru di Sumeneb boleh kirim sulat sama saya di Sumeneb ada yang baca contoh yang sempurna telah ada dalam diri Rasulullah putusan kita Nabi Muhammad untuk siapa contoh itu limangkana Yardullah bagi orang yang mengharapkan Ridho Allah Ridho Allah makanya ada batis Ridho Allah Ridho Allah Ridho Allah ada dalam diri Ridho Allah orang tua kedua orang tua makanya kita tidak boleh mukul orang tua apalagi mukul menghardik membentak tidak boleh walatan harbuma katanya Quran jangan kau bentak jangan disentak yang tua orang tua nah ini maka kita Yardullah yang mengharapkan Ridho Allah wal Yawmal Akhir yang mengharapkan Ridho hari akhirat kelah nah itu Yawmal Akhir hari akhirat kelah nah apa keuntungan dalam hari akhirat kelah kebahagiaannya namanya Sor Gaya kita mengharapkan Ridho Allah dan dengan demikian kita akan masuk Sor Gaya tapi katanya ayat itu dan mengingat sebagian besar kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala nah ini Zakara ya kekuasaan ini juga bisa dibilang melakukannya dengan zikir zikir itu ada dua macam zikir dan zikir fi'li zikir dengan ucapan Allah 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 begitu subhanallah 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 ya Alhamdulillah Alhamdulillah nah itu namanya zikir lahzi zikir dengan ucapan tapi ada lagi zikir fi'li zikir dengan perbuatan seluruh hidupnya melihat kepada kekuasaan Allah dan dengan begitu dia mengingat-ingat senantiasa perbuatannya agar sesuai dengan kekuasaan Allah itu senang nebang kayu sampai habis utanya sini nah padahal air sungai itu masuk laut dimanaskan oleh matahari jadi apa jadi wap air jadi wap air ya Pak tidak nah wap air didorong oleh angin ke atas gunung disana didinginkan setelah dingin jadi hujan ya nah setelah hujan sebagian masuk kali ke laut begitu terus nah tapi sebagian lagi dihisap atau diserap oleh bumi disimpan jadi sumur jadi mata air dan sebagainya itu nanti di waktu kemarau di waktu terik-teriknya itu air masih ada tidak kering lah yang nyimpan air itu siapa yang nyimpan air itu akar-akar lah akar ini dari mana akar ada kalau pohon ada lah kalau pohonnya ditebang akarnya mati tidak ada yang apa namanya menyerap air akhirnya ya kayak sekarang kalau ada hujan lalu banjir Belanda lanjut buah anak-anak maka itu sumenap itu harus mengembalikan hutan disini jangan ditebangi pohon-pohon tanamlah pohon-pohon jangan seperti orang lamongan katanya orang lamongan apa setelah pohon ditebangi habis maka katanya lamongan ini kalau kemarau orang tidak bisa cebok tidak ada air tapi kalau musim hujan orang tidak bisa jongkok karena banjir baik ketika urai socewa ya ketika urai socewa rendeng urai socewa nah itu lamongan karena itu haruslah orang sumenap memelihara pohon dengan sebaik-baiknya sanggup sanggup ya nanti teriaknya saja sanggup tidak dikerjakan karena itu saya harapkan warga sumenap menyadari hal ini betul-betul zikir ingat akan kekuasaan Allah dengan cara kita tidak menebang pohon zikir vili memelihara air agar tetap ada memelaki cara-cara penanaman pohon kembali dan tidak menebang sembarangan betul ya sudah hikmah kedua yang patut diambil adalah tugas kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam apa tugas beliau katanya Al-Quranul Karim Bismillahirrahmanirrahim Wa ma'arsanaka illa rohmatan lil'alami dan usaha apa orang itu loh gak sejalah apa ini apa artinya dia adalah kudus kau Muhammad sebagai kudus kecuali untuk membawa persaudaraan sama-sama satu kandungan kandungan turunannya Siti Haw Haw ya istri Nabi Adam punya anak luarannya seperti begini ini banyaknya gimana-mana nah karena itu kita bersaudara satu sama lain betul bang sane enak medudani enak cinane enak arape enak apa biasa saudara kak cahanya berbeda bahasanya berbeda adat itiasatnya berbeda agama berbeda enggak apa-apa masing-masing nanti di akhirat akan ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mana yang amalnya diterima mana yang tidak katanya terima Terima kasih.